Intro Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus cari hancur malah aung-aung tan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih beribadah Yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Yo, yo Jadi tuh bang, bersama jutaan jemaah haji dari seluruh dunia Kita muterin ka'bah Tawaf itu namanya Bahasa Indonesianya, bekeliling Ya, betul bang Terus, kita Tujuh kali kan muternya Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang Karena itu rukun hajinya Kecuali, kalau kalian sudah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji itu Baru boleh kalian tawaf sekuatnya Berarti sama ya sholat Sama yang kita tawaf di asrama haji Ya samalah, Den Tujuh putaran juga Itu rukun haji namanya Nah, baju ilum tetap dibagi juga kan Ya iyalah bang Sampai mana saya ceritari Sampai dua orang Indonesia ini motong cerita lu, Cel Kita kan sharing Santai aja, bro Nah, saking bejubelnya umat manusia disana Sampai-sampai kita berlima harus pegangan tangan Kalau nggak kebawa arus Masya Allah Udah gitu Ada nenek-nenek dari Indonesia Dimana? Ya enggak Dibanding sama orang-orang Afrika, Arab, Amerika Badan kita termasuk kecil Nah, itulah pentingnya kita harus ada persiapan fisik dan mental Bukan cuma duit Saya mau nyelesain cerita saya dulu Dan dipotong dulu dong Masa? Jok Yang begini nih yang bakalan ngurangin pahala gua kalau diterusin Ayo, terusin Bang, yang serunya itu Setelah selesai tawaf itu Kita Oh, jangan langsung cium Hajar Aswar Kita syai dulu Emang iya Maksudnya Lari-lari kecil Bolak-balik tujuh kali Antara Bukit Sava dan Bukit Golgota Din Bukit Marwah Antara Sava dan Marwah Bukit Golgota itu di Jerusalem sana Eh, silahkan dimakan ke rumahnya Bukan ke rumah Rasul nih Yang jelas ke rumah Arab, Bang Ya, di Ternabang juga banyaknya kayak gini Ngapain jauh-jauh ke Arab Astaghfirullahaladzim Ayo, teruskan cerita kalian Masa udah jauh-jauh ke Tanah Suci ceritanya cuma segitu aja Gini, Bang Setelah sai Kita itu sama sahalul tuh Potong rambut sebagai tanda berakhirnya Rangkaian ibadah Haji Jangan kebalik-balik urutannya tuh Abang aja deh yang cerita Sabar Haji Chelsea Sabar Anggap aja ini sebagai cobaan orang pulang Haji Nyebut Maksudnya istighfar Chelsea Astaghfirullahaladzim Din, Asrul, sini Lo mesti kesana, Asrul, Din Masya Allah Luar biasa nih kemarinnya Sholat di Masjid Harap Kita gak ngemikirin apa-apa lagi Semuanya satu tujuan Allah SWT Insya Allah kita berduakan kesana, Din Nyari apaan sih, Bang? Oleh-oleh, gue lupa berdua Gue lupa naroknya di mana ya Begitu, gue selesai ibadah semuanya Rasanya gue lengkap Jadi umatnya Muhammad SAW Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Udah gue lakuin semuanya Itu yang bikin gue Semakin cinta sama Rasulullah Rasanya gue pengen balik aja ke Mekah Padahal baru kemarin Gue berangkat dari Mekah Kemari lagi Tapi rasanya udah bertahun-tahun Nah perasaan cinta itu yang menyiksa gue Kayaknya Gue pengen meninggal di Mekah Gue pengen balik ke Sono Gue pengen abisin sisa hidup gue di Mekah Bang Oleh-olehnya Mungkin lo pikir gue ini ada Mama Haji kan Enggak Bukan, bukan, Din Ini karena didorong rasa cinta gue Pada Allah dan pada Rasulnya Yang melebihi cinta gue kepada segala sesuatu Yang ada di dunia ini Termasuk sama lo berdua Awak paham Ya karena Karena perasaan seperti itulah Yang mendorong kami berdua Untuk berupaya pergi Haji tahun depan Lo berdua sama si Udin? Iya Bang Insya Allah Terus teriang jagain kampung kita siapa? Mana KTH? Saya juga kan pengen menjaga hubungan saya sama Allah Bang Astagfirullahaladzim Iya 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 loh, gue bener Iya, sorry Sorry, sorry Terus kenapa gak ketemu juga sih oleh-olehnya? Ini gue lupa naroknya di mana sih ya? Ya Allah Abang rasa beli gak? Iya Soalnya waktu itu gue inget tuh Abis gue beli korma sama beli kacang-kacangan Buat oleh-oleh orang kampung Itu masih ada sisa 100 real Duit yang dikasih Pak Jalal Nah gue niatin tuh Gue mau beli oleh-oleh buat lo berdua Cuman sekarang ini persoalannya Gue taruh di mana tuh oleh-oleh Abang yakin? Coba cek dulu Hah? Uangnya itu masih ada atau enggak? Yaudah abis kan gue beliin oleh-oleh buat lo Ini dompet gue kosong semua itu lo Gak tuh Aneh aduh Hah? Ini duit siapa? Ya duit abang lah Berarti abang lupa gak beliin oleh-oleh Kok bisa lupa? Ya bisa Namanya gue Aki-Aki Pernyata film ngampetin Gue udah niatin tuh Bisa lupa gue Keren gak cek? Oleh-oleh dari Pak Jalal nih Tawa aja kamu Nanti kalau kamu udah gede Beliin papa oleh-oleh juga ya Emang Bilkis punya duit? Kan Bilkis belum kerja Duit dari mana coba? Gue udah ngira Ma? Ganteng gak ma? Ya ampun Gantengnya Lebai banget sih Iya Mama serius tau pak Kayak UJ Bener Tuh-tuh-tuh Makin lebai deh Ganteng sih ganteng Gak usah disamain sama UJ dong Pala Gitu aja marah Maksudnya biar jelas pak Emang kegantengan papa belum jelas Sampai harus dicari persamaannya sama orang lain Ih papa sensi banget sih Pak Biasa aja Iya deh Mama minta maaf Eh pak Bagus gak papa pakai kalung ini? Bagus Tumben mama pakai Ya tumben lah Ini kan oleh-oleh dari Pak Jalal Cantik kan? Perasaan waktu papa beli sejadah gak seheboh itu deh Papa kenapa sih? Pagi-pagi udah bikin sembel Katanya cinta Tapi bilangnya sembel Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada tanggu tuh pak? Ini papa diusir Masya Allah Lu bisa di pengajian mah Seragam lu oke juga Enggak Nyobain oleh-oleh dari Pak Jalal Silahkan duduk Iya Apa kabar lho? Alhamdulillah baik Pak Ustadz sendiri gimana kabarnya? Selalu ganteng seperti biasanya Kata cewek di dalam sih Aneh kayak Uje Pak Ustadz bisa aja Kenapa lu? Lu gak percaya? Emang gua gak pantas disamain sama Uje? Maksud saya Bukan begitu pak Ustadz Kok jadi marah sih? Lu yang bikin gua kesinggung Iya Maaf saya yang salah pak Ustadz Pak saya datang kesini mau minta fatwa Salah lagi lu Yang layak memberikan fatwa adalah Para ahli ilbu setingkat ulama Setingkat profesor Yang udah di atas ahli Sedangkan gua Ustadz pengajar Yang ngikutin fatwanya para ulama Ngajarin lu baca, tulis, sholat yang bener Oh jauh banget bedanya ya? Emang beda Tapi nada suara lu gak perlu sinis kan? Jadi Saya harus minta apa Pak Ustadz? Pertanyaan lu kesannya ngecilin gua banget sih Lu kan masih bisa minta nasihat sama gua Masih bisa minta tolong Atau minta maaf kek Asal jangan minta rumah Papa Iya ma Papa Gak kenapa-napa kok Heran deh Papa kamu tuh seneng banget Ngomong kenceng Apalagi kalo nasihatin orang Bek, milky jangan kayak papa ya Jadi lu mau minta tolong apa? Tolong Pak Ustadz Doain saya biar kepilih jadi ketua RW Lu tau Sebagai pemimpin Lu harus tanggung jawab sama siapa? Sama lurah Sama Allah Lurah lu bisa bohongin Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Enggak Baik buruknya warga lu Tanggung jawab Lu siap gak? Lu kira gampang jadi pemimpin? Perang Amanah orang banyak Rakyat Lu mau tanggung jawab dosa rakyat Hilang aja gak mau ngedoain Pakai ngasih ceramah panjang lebar Eh Ada mau ngomong banget Awas Jangan sampai dia tahu kita mau soan ke Ustadz Perry Melihat dayanya sih mau ke Ustadz Perry nih Gue masih ingetin Gue masih ingetin Kasian kan? Biar kata mereka sayangan gue Tapi mereka orang tua Emangnya kenapa? Dia bisa terinspirasi Dan ikutan minta doa sama beliau Bisa makin berat perjuangan kita Oh iya Nerti saya Nerti Kesian kan Kalau mereka cuma bakal kena omelan Pak Ustadz Lebih baik kita cari jalan lain saja Males aku Bertemu siapa dengan dia Mau kemana tuh? Kompak amat Buruh surat kawin Eh Surat tanah warga di kelurahan Kok lewat situ? Biar cepet aja Terserah deh Sudah pergi orang itu Sudah nggak kelihatan sih Ayo kita balik Astagfirullahaladzim Apa maksudnya bapak-bapak Nggak kata kebun saya Ayo jalan terus Pak R.W Bukan Bukan Saya ini pendukung Pak R.W Tapi sekarang saya nggak sudi Itu semuanya untuk tabungan haji kita, Din Daripada nggak laku di sini Mendingan ditabung Jadi pas dimakan nanti Kita udah punya diet real Minimal cepek Ya tapi kan masih bisa kita tukar, Din Nggak ah, sayang Gue demen sama gambarnya Bukan Maksud awak Kita bisa tukar ke rupiah Supaya bisa kita pakai Nah sebahagiannya lagi Buat tabungan haji Ya istri dan anak-anak kita kan butuh makan, Din Sebelum ada diet ini juga pada butuh makan Apa bedanya? Jadi menurut kau tak ada bedanya? Ya nggak ada Cepurkan, Din Cepurkan, Din Tabung untuk haji kita Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Tutup, Din Tutup, Din Nanti berubah pikiran kita Tutup, Din Alhamdulillah Berat Nian lah menabung ongkos haji itu, Din Kayak petani Arab lo Pengen ngerasain nyangkul pakai baju gamis Oleh-oleh dari Pak Jawa Kapan dibaginya? Tadi pagi Semua rumah dikirimin oleh oleh Sama duit sekedarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Demira Demira Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Kenapa cuma lima, Dek? Mira udah kenyang, Bang Ya, Abang makan di luar aja lah Adik aja yang makan Abang aja lah Ya, kalau begitu biar anak-anak aja yang makan Mereka boleh kurang makan Tapi selalu berlimpah cinta kita Ya kan? Tak ada suasana baru, Din Suasana apa, Bang? Ya, atau mungkin tambahan barang atau semacamnya Amang ngomong apa sih? Oleh-oleh, Din Oleh-oleh dari Pak Jawa Ah, iya, iya Ada turut di mana? Hati-hati jangan kotor itu Udah lah, Bang Gak usah ngomongin yang gak ada di rumah ini Kita menyambut kedatangan Pak Jawa dari Tanah Suci Bukan mengharapkan oleh-oleh, kan? Ya, tak mungkin lah Pak Jawa tak beri kita oleh-oleh Gak ada, Bang Gak ada yang baru di rumah ini Dari pagi Bersih Alhamdulillah Gue jadi orang kaya Jangan boros Beres, Lee Beres, Pak Semua warga udah kebagian oleh-olehnya Kecuali Bangudin membengasrol Bapak lupa ya? Gue belum pikun, Lee Duit yang lo pinjem 3 tahun lalu aja Gue masih inget Maaf, Bos Belum bisa bayar Terus urusan Bangudin membengasrol gimana? Lohannya udah gue sediain Tapi gue mau nunggu Sampai dia datang sendiri Minta ke gue Seng banget sih, Bos Sekali-sekali Bercanda sama orang miskin Boleh dong Beri barang, yo Jangan banyak balasan, yo Yang merah buat Bapak Yang biru buat Ibu Soalnya Ibu sendiri yang Berapa lama lagi saya harus nunggu Minggu kemarin janji semua meja, lemari, dan kursi udah terpasang Sekarang semua karyawan saya terpaksa masih bekerja di kantor yang lama Ya pokoknya saya gak mau tau Pokoknya minggu ini semua harus terpasang, oke? Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini gelas kamu ya? Hmm Curug banget sih ya? Siapa tau sebagian dari diri saya bisa meregdam marah kamu Tung, Ben, mau baca novel? Bagus Cinta segitiginya sangat dewasa dan ben moral Saya mau menerbitkan naskah ini, Ay Eh, saya ngecek mobil sebentar kayak perasaan ada yang gak beres tadi Tung, ben, ha Assalamualaikum Kiran udah lupa Ya enggak lah, gimana mungkin saya bisa ngelupain keceriaan kamu Keceriaan kamu menyegarkan lagi Ah, gombal Kamu lagi dimana sih? Kok suaranya bergema gitu? Saya lagi di... Bengkel Bengkel kok sepi? Bengkel sepeda Disitu udah siapa aja? Kalilah sendirian Bang Jek tadi pamitan mau ke rumah saudaranya Jelci sama bareng nemenin Juki ke mamanya Terus yang jagain kamu siapa? Please Deza Kalilah gak enak sama ayah nih terima telpon dari kamu terus Kalilah tau diri Tapi kamu jangan ngel-ngel terus dong Kamu tuh cuma bikin Kalilah sedih Yang sedih bukan cuma kamu, Kal Saya juga sedih Cuma kita udah keburu jadi satu tim Kita menanam bunga matahari Di taman yang tidak seharusnya Tapi maaf Bersama kamu itu Sesuatu yang indah Kamu ngerti gak? Sekarang Kalilah nangis Kalilah lagi nangis, Zam Kamu nangis untuk siapa? Kalilah gak tau nangis untuk siapa Yang jelas karena kamu Kalilah gak bisa ngapa-ngapain selama Selama masih ada kamu, Zam Kalilah 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 Eh, ayah Bagus gak kalau lukisannya taruh disini? Hah? Eh Eh Kekeren sih, Ay Saya 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 aja gak kepikir kalau Naruh lukisan di depan toilet Oke banget Kok gugup banget sih jawabnya? Hah? Oh ya Ayah udah selesai ngecek mobilnya Iya, Ayah Nah, ya Sekarang Azam nakal Ingat ya Gak boleh jadi anak nakal Ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Saya Tak Saya Tak Sampai tigers Terima kasih Apa kabar, Dik? Baha? Siapa yang bikin kamu nangis? Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya serius, Pak. Saya juga serius, Pak Ustadz. Selama ini, asik-asik aja. Hakim mana? Tumben nggak ikut? Disuruh istrinya kirim telegram ke kantor pos. Emangnya dia nggak punya handphone? Haregen, nih. Masu pakai telegram. Itu karena kamu kabinet yang jujur. Handphone saja saya nggak punya. Masa sih? Tukang ojek gajah pada punya handphone? Itulah keistimewaan saya dan rekan-rekan pengurus RW. Pemimpin seperti kami harus dipertahankan dan... Didukung dengan doa. Handphone Pak Ustadz itu bunyi. Handphone saya di dalam. Tapi kok kedengeran sampai sini? Ano, ini punya cucu saya. Kebawa. Maaf sebentar. Pus. Halo, ya. Bunda. Sebentar ya. Ayah lagi meeting. Kabinet apa tadi Pak Rw bilang? Saya lupa. Kabinet. Kabinet yang minta didoakan. Gimana saya mau mendoakan? Di depan mata kepala saya sendiri, saya tahu kualitas NT berdua. Doa yang saya panjatkan akan menjadi tanggung jawab saya di akhirat nanti. Emangnya saya mau mempertaruhkan akhirat saya buat pemimpin seperti NT berdua? Gatot. 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 Mau dapet doa saja susah banget. Sampian juga. Biasanya udah bawa handphone. Biar gaya apa? Biar keren apa? Saya lagi nunggu telpon Pak. Telepon kok ditungguin? Diangkat. Wis. Mulai sekarang, sampian harus disiplin. Mematikan handphone. Bukan hanya di masjid. Tapi juga pada saat meeting dengan orang masjid. Ya sudah. Saya gak ku salah. Dari dulu memang sampian banyak salah. Udah dong. Jangan dimarahin terus. Saya bisa emos ini. Wah. Sudah habis dagangannya. Alhamdulillah. Berdagang jujir selalu beruntung dan berkah. Atau habis buat kampanye. Ditukar dengan suara rakyat. Saya gak tahu persis. Apakah warga merasa terbeli oleh saya atau tidak. Yang jelas, pendukung saya setiap hari makin banyak. Termasuk BRW dan BRT. Hah? Ya begitu itu tuh. Reaksinya politikus yang gagal mendidik keluarganya dalam bidang politik. Mempengaruhi keluarganya sendiri saja dan sanggup. Mendingan menyerah saja. Dan menjadi pendukung saya. Jangan sombong. Gak ada sejarahnya RW kita dipimpin oleh tukang sayur. RW kita gak maju-maju karena selama ini dipimpin oleh pensiunan tukang jahit. Sampean menghina saya ya? Pencah itu tuh profesi mulia. Membantu umat menutupi aurat. Derajat saya jelas di atas sampean. Apalagi para tukang cangkul. Jangan gitu dong. Boleh-boleh aja memuji diri. Tapi jangan rendahin orang lain. Oh, 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 maaf. Nganu, nganu, nganu. Kebanyakan mau ngomong sih. Ah, udahlah. Tadinya kita sepakat mau mendukung Pak RW. Tapi tahu gini, mending suaranya buat orang lain aja. Cukup, cukup, cukup. Gak perlu emosi. Bagaimanapun, Pak Edus ini pernah jadi pemimpin kita. Jadi, menurut Sampean bertiga, siapa yang pantas menjadi ketua RW yang baru? Kalila gak sengaja, Bah. Gak pengen jatuh juta sama dia. Dia itu cowoknya sahabat Kalila. Dan kau tidak mau disalahkan. Begitu? Udah deh, gak usah ikut-ikutan yang lain Kalila. Punya saran gak? Atau nasehat? Sekarang Kalila mesti gimana? Serius kau mau minta saran aku? Serius gak? Gak lah. Jauhi laki-laki itu. Gua jarang ketemu kok. Jangan kau terima teleponnya. Jangan kau pikirkan dia. Dan jangan kau ambil hati soal cinta-cintaan ini. Ya terus Kalila boleh ngapain? Diamkan teleponnya. Pikirkan diri kau sendiri. Anggap cinta-cintaan ini sekedar Fata Morgana bagi seorang pelaut yang merindukan daratan. Gak ada kan kata jangan di sana? Kamu gak ngerti sih perasaan Kalila. Ngomong sih enak. Kau yang minta nasihat awak. Itu yang awak berikan, De. Apa yang Kalila minta? Belum tentu yang Kalila inginkan. Jadi kau minta apa, Kalila? Azam itu cinta pertama Kalila. Merti gak sih? Udah waktunya sholat, Baha. Apa? Emang mesti Kalila yang azam. Kenapa harus awak, De? Awak sini untuk berobat. Bukan untuk azam. Baha! Sekali-kali mesti disemprot to orang. Mau ngetes gua kali. Emang bener yang lain dulu pada kasih hadiah sama Pak Jalal? Semuanya udah start. Cuma kami berdua aja yang belum. Maksudnya apa? Cuma aneh ketek. Pak Ustaz kenapa sih marah-marah mudur tadi? Enggak biasanya. Kadang Ustaz belum marah. Biar umat pada bener. Mau kemana nih, Coy? Lewat sini. Biar tahu rasa orang kaya itu dimarin sama Ustaz. Oleh-oleh ditutup Pak Ustaz bertinggal. Tahu sama tahulah. Udin sama asul ini ngarepin oleh-oleh. Kita juga tahu Pak Jalal pasti bakal ngasih. Kenapa sih mesti ditahan-tahan? Sementara yang lain udah kebagian semua. Karena akhirnya jadi fitnah. Saya udah siapin oleh-olehnya buat dua kampret ini, Pak Ustaz. Kagak bohong. Mana? Mana buktinya? Tuh. Lihat sendiri tuh. Keliatannya ringan kali, Din. Kalau mau berat, masukin pala lo di situ. Terus, kenapa ditahan-tahan? Saya pengen tahu. Maksud saya sih cuma bercanda, Pak Ustaz. Saya kan udah anggap dua kampret ini kayak saudara. Rasulullah ngajarin untuk memanggil saudara-saudara kita dengan nama yang baik. Mereka ini punya nama, Pak Jalal. Iya, Pak Ustaz. Ulangi. Saya kan udah nganggap Duin dan Traul ini kayak saudara. Tiga minggu lebih saya di Tanah Suci. Saya kangen denger rengekan mereka. Saya kangen didatangi mereka lagi, Pak Ustaz. Ya kenapa bukan Pak Jalal aja yang mendatangi kami? Capek juga kan kalau kita mulai datang. Siapa yang nggak capek sih? Jadi orang kaya aja, capek. Apalagi jadi elu. Kenapa sih? Untuk hal-hal yang disukai Allah ini, memperindah silaturahmi, lu masih pada hitung-hitungan. Pak Jalal tuh yang hitung. Kalau saya sih apa yang mau dihitung? Cukup. Sekarang kedua belah pihak udah ketemu. Silahkan Pak Jalal, kasih oleh-olehnya. Saya belum minta. Din, suruh. Minta. Malu minta lagi sama dia. Capek awak, Din. Biar dia aja yang ngantar. Cakep tuh. Untuk yang sekarang, mohon oleh-olehnya diantar aja ke rumah saya. Sama kayak warga yang lain. Apa? Maksud lo? Capek gua. Di, nyalain motor, Di. Nyalain, Minggir, Minggir. 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 Tepat aja lu yang ngejar-ngejar duit gue. Tepat aja lu yang ngejar.